Yuhuuu Anybody home Semua kita disini hari oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampal disini Aku si pengisih kartu Aku tinggal di Belanda dan di Thailand Well, Manasuki tau bahwa Kalian ini yang pecinta Amanda Arya Seloka Pokoknya kalian yang pecinta IC ini Masih sampai hari ini berharap Kalau dua orang itu atau dua orang idola kalian itu Satu frame lagi Nah, jadi ada berita baru nih ya Tanpa Arya Seloka Amanda Manupo Itu akan main lagi Dan tayang di RCTI Nah, apa ini sudah berlangsung ya Karena Manasuki kan bukan penikmat Persinetronan Oke, ya Tapi Saat ini Siapa ini? Si Amanda ini main dengan Lawan Lawan mainnya Di sinetron itu berjudul Cinta Yasmin Begitu Nah, disini ada Samuel Zil Gwyn Ya, ini kalau gak salah Beleseran Jerman ya Jerman Indonesia gitu Nah, jadi Sinopsisnya ini gimana ya Jadi ceritanya itu Yasmin ini berbeda dari Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Seloka Terus, Amanda Manupo Tidak lagi memerankan Ibu rumah tangga Ketika di ikatan cinta Ya kan? Nah, namun Kali ini ada juga Kemiripannya Yang mana Amanda Manupo ini Kembali berada di antara Dua pria So, sinetron Cinta Yasmin ini Menceritakan Seorang perempuan Yang bernama Yasmin Yaitu Amanda Manupo Yang memiliki Paras rupawan ya Karena kalian tahu lah ya Memang dia cantik banget Yasmin ini juga dikenal Sebagai sosok yang tangguh Baik hati Mandiri Bekerja keras Dan tidak pantang menyerah Nah, itu adalah sosoknya ya Nah, terus Dia juga tidak menyerah Untuk membuktikan Bahwa kematian ayahnya Adalah sebuah Pembunengon Amanda Manupo ini Gak bisa ngomong ya Jadi, ini seperti kayak Apa dia Bapaknya ini dihabisi Tapi direncanakan gitu Dan bukan kecelakaan biasa Eh, kok kayak mirip-mirip ini ya Ini Finansi Reboni ya gak Selain itu Yasmin memiliki mimpi Untuk menjadi seorang perempuan Yang sukses Dia yakin bisa bekerja Di perusahaan besar Yang diimpikannya Ternyata Dia berhasil Mewujudkan impiannya itu Dengan menjadi seorang Asisten pribadi Dari seorang wanita cantik Yang merupakan adik Dari pemilik Perusahaan tempatnya Bekerja Disanalah Dia ini dipertemukan Dengan Rangga Yaitu si pemilik Perusahaan tersebut Yang diperankan oleh Samuel Jill Gwyn Yasmin juga Semakin dekat dengan Seorang dokter Yang menangani Penyakit ibunya Yaitu Romeo Yang diperankan oleh Kenny Agustin Ketiganya pun Terlibat Hubungan romansa Yang cukup kompleks Ini kan banyaknya Persoalan yang datang Menghampiri Yasmin Nah Jadi kira-kira Bagaimana Yasmin ini Apakah dia akan Memilih Si bos Ataukah Yasmin ini akan Memilih Si dokter Ikuti aja Tayangannya Di sinetron Yasmin Cinta Yasmin ya Tapi by the way Tanpa Arya seloka Gitu loh Iya Tanpa Arya seloka Apakah Sinetron ini Bakalan Digemari oleh Emak-emak Se-Indonesia Coba kita lihat ya Oke Tapi Mbak Nasuki Ijin dulu ya Untuk Mengambil Energi Dari Semesta ini Oke Jadi Mbak Nasuki Mau ingatkan Kalian Yang Alergi Dengan kartu tarot Silahkan Diblokir aja Channel ini Jadi Tarot itu Tidak Apa ya Tidak Berhubungan Dengan Keyakinan Tidak Berhubungan Dengan Agama Tidak Melainkan Kartu tarot Adalah Sebuah Seni Membaca Membaca Situasi Dan Kondisi Yang Mau kita Tanyakan Atau Target Whatever Itu Oke Kita Mulai Apakah Sinetron ini Bakalan Sukses Melebihi Ikatan Cinta Oke Five of Pentacles Three of Pentacles Aduh Terus Magician Jadi gini ya Lima Koin Tiga Koin Magician Ya Tanpa Aria Seloka Kayaknya Kurang Sesuatu Karena disini Kesannya Kayak Bener-bener Kalian itu Kehilangan Sosok Aria Seloka Jadi Memang Aria Seloka Ini Tidak Bisa Tergantikan Dengan Siapapun Ya Meskipun Itu Ada Pemain-pemain Baru Dua Orang Yang Diceritakan Terlibat Sebuah Romansa Dengan Si Yasmin Ini Tapi Tanpa Aria Seloka Wow Kayaknya Dua Orang Tersebut Ya Dua Orang Tersebut Ini Harus Bisa Bermain Sangat Bagus Samuel Dan Tadi Si Kenny Harus Bener-bener Bisa Merebut Hat Hati Dari Mak Mak Di Indonesia Ini Atau Pemirsa Karena Ikatan Cinta Ini Belum Bisa Tergantikan Begitu Jadi Persona Aria Seloka Dan Si Cantik Amanda Masih Belum Bisa Tergantikan Namun Sinetron Ini Bakalan Nanti Akan Di Tetap Akan Disambangi Atau Dilihat Oleh Pemirsa Atau Yang Mulia Mama Yang Mulia Pemirsa Pokoknya Yang Ngefans Sama Arya Seloka Dan Siapa Itu Namanya Si Amanda Tapi Terlihat Disini Manasuki Ngerasain Pemirsa Ini Bakalan Masih Tetap Setia Ya Karena Mereka Kangen Sama Si Amanda Itu Si Nah Tetapi Nanti Di Penghujung Atau Di Tengah Tengah Sepertinya Biasalah Ya Mama Itu Saling Ngerumpi Saling Bergosip Oh Ceritanya Gini 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 Ya Nah Akhirnya Akan Banyak Sekali Mama Atau Pemirsa Yang Akan Penasaran Dengan Cinta Yasmin Ini Jadi Ini Juga Bakalan Banyak Sekali Menonton Ya Tapi Ingat Ya Disini Bahwa Dua orang Tersebut Yaitu Samuel Dan Siapa Ini Si Kenny Ini Harus Benar-benar Bisa Melelehkan Hati Emak-emak Indonesia Ini Ya Karena Fans Aria Seloka Masih Terlalu Banyak Nah Manusuki Takutnya Nanti Ada Cinglok Cinglok Kan Jangan Ya Atau Gini Samuel Ini Bakalan Nanti Dipaco Pacoin Nanti Nggak Ya Digandeng Gandeng Dengan Sama Si Amanda Gitu Mudah-mudahan Jangan Ya Jangan Ada Cinglok Cinglok Mudah-mudahan Jangan Jangan Terjadi Tapi Kalau Amanda Sama Kini Gimana Kalau Kini Udah Punya Istri Belum Ya Sama Si Dokternya Itu Loh Ya Kalau Sama Samuel Jangan Ya Karena Samuel Ini Kan Sudah Punya Istri Ya Namanya Itu Franda Franda Kalau Nggak Salah Dan Mempunyai Dua Orang Anak Yang Lucu Lucu Banget Ya Cantik Oke Jadi Apakah Akan Terjadi Cinglok Jadi Manong Suki Cuman Ini Aja Mengaminkan Sinetron Ini Lancar Terus Samuel Ini Akan Digadang Menjadi Apa Ya Saingan Saingan Dari Arya Seloka Atau Mungkin Si Kenny Tapi Nanti Bagaimana Adakah Cinglok Begitu Coba Kita Tarik Siapa Yang Cinglok Coba Tuh Kan Jadi Yang Ditakutkan Itu Sebenernya Apapun Bisa Terjadi Di Sini Tapi I'm Worried Aku Khawatir Nanti Ini Terjadi Pacok Pacoan Lagi Yang Mana Kalian Kalian Harus Ngakuin Kalau Arya Seloka Dan Amanda Manopo Ini Mereka Bisa Seperti Ini Akhirnya Rumah Tangga Arya Seloka Ini Kandas Itu Ada Sebuah Andil Andil Itu Artinya Campur Tangan Dari Netizen Juga Ya Karena Kalian Boleh Mengakui Atau Tidak Tapi Ini Memang Luar Biasa Jadi Manopo Kini Baru Ngerasain Baru Melihat Ada Sebuah Sinetron Yang Sukses Banget Ya Yang Mana Pemainnya Itu Yang Laki Sudah Punya Suami Sudah Punya Istri Yang Suami Ini Sudah Punya Istri Yang Mana Istrinya Ini Justru Kayak Dibully Baru Terjadi Ini Ya Dan Mudah Mudahan Netizen Yang Baik Mama Ya Ini Jangan Sampai Nanti Mereka Ini Diisukan Lagi Kasian Tapi By the way Gimana Kabarnya Arya Seloka Apakah Dia Tidak Rindu Itu Bermain Sinetron Sama Si Cantik Amanda Manopun Coba Kita Lihat Ini Kita Lain Cerita Lagi Lain Lain Orang Lagi Kita Ngomongkan Arya Seloka Arya Seloka Apakah Kamu Masih Punya Keinginan Nggak Sih Satu Frame Lagi Sama Amanda Manopo Lihat Picture Sudah 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 Mewakili Kayaknya Oke Ada Ada Ternyata Ada Keinginan Itu Keinginan Satu Frame Kembali Apa Ya Karena Mereka Ini Mainnya Ngalir Gitu Jadi Mereka Ini Bener Bener Orang Orang Yang Talent Pemain Apa Ya Pemain Seni Yang Memang Bener Bener Mempunyai Karisma Jadi Mereka Ketika Bermain Itu Bener Bener Terjadi So That's Why Kalian Ini Apa Ya Kayak Histeris Gitu Sia Dan Menganggap Ini Seperti Beneran Gitu Ada Ada Keinginan Tetapi Arya Seloka Ini Juga Berpikir Ada Kegamangan Ya Ada Kegamangan Takut Juga Nanti Apalagi Arya Seloka Ini Kabarnya Konon Katanya Sudah Sudah Sendiri Begitu Oke Jadi Saat Ini Bagaimana Bapak Arya Seloka Apakah Apa Ya Sering Tidak Ketemu Sama Si Amanda Ini Ya Coba Kita Lihat Apakah Mereka Pernah Ketemu Atau Bagaimana Karena Ini Masih Banyak Mak-mak Yang Penasaran Sampai Hari Ini Bener Apa Nggak Oke Kita Lihat Energy Sekarang Oke Mau Tau Apa Mau Tau Banget Oke Sebelum Manasuki Membacakan Ini Ya Membacakan Ini Manasuki Mau Kasih Tau Informasi Kalau Kalian Mau Diting Tarot Secara Pribadi Silahkan Aja Caranya DM Di Instagram Manasuki Atau Di Nomor Yang Nanti Manasuki Selipkan Di Kolom Komentar Untuk Masalah Apa Ajar Rumah Tangga Apa Keuangan Kesehatan Dan Lain Lain Ya Ingat Kartu Tarot Ini Kita Tidak Kelni-kelnian Atau Tidak Usir-musirkan Enggak Jadi Ini Adalah Seni Membaca Dari Situasi Dan Kondisi Yang Kalian Hadapi Ya Dalam Persoalan Hidup Ini Dan Manasuki Akan Menarik Pikiran Alam Bawah Sadar Kalian Untuk Melihatnya Oke Dan Buat Kalian Yang Mempunyai Gangguan Gangguan Emosional Trauma Mungkin Dulu Pernah Mendapatkan Pelajahan Atau Inner Child Atau Luka-luka Batin Silahkan Untuk Bertemu Atau Mengikuti Program Pakai Cahaya Ya Karena Ini adalah Program Kesembuhan Energy Holistic Jadi Manasuki Banyak Sudah Mengobati Orang-orang Yang Yang Anak-anak Yang Autis Bahkan Ya Dan Orang-orang Yang mempunyai Gangguan-gangguan Masalah-masalah Dalam Emosi Mereka Oke Pokoknya Seputaran Mental Issue Dan Kebanyakan Mereka Sudah Datang Ke psikolog Bahkan Ke Skiater Oh Ya Manasuki Juga Ada Informasi Kalian Yang Suka Membaca Silahkan Untuk Memesan Tiga Buku Novel Manasuki Yang Ini Adalah Daun Yang Berkisah Ini Adalah Secangkir Kopi Dan Ini Adalah Simbo Simbo Ini Pernah Best Seller Di Gramedia Caranya DM Di Instagram Madamsuki Atau Di Nomor Yang Madamsuki Sudah Sermatkan Jadi Caranya Sama Oke Kita Akan Lanjutkan Untuk Membaca Apakah Selama Ini Aria Seloka Dan Amanda Manopo Itu Pernah Ketemu Atau Sering Ketemu Jawabannya Mau Yang Jujur Apa Yang Bagaimana Yang Menyenangkan Kalian Jawaban Yang Jujur Jawaban Yang Jujur Adalah Enggak Karena Gini Mereka Ini Ada Trauma Masing Karena Aria Ini Dikabarkan Sudah Sendiri Si Amanda Sibuk Sibuk Luar Biasa Juga Aria Seloka Satu Mereka Menjaga Nama Baik Dan Mereka Itu Takut Diisukan Lagi Kalau Kalian Menemukan Foto Mereka Bersama Sama Dalam Satu Endorsement Atau Apa Itu Untuk Kepentingan Pekerjaan Saja Tapi Kalau Bertemu Secara Mereka Mau Berdua Atau Mereka Pengen Ketemu Secara Saja Gitu Enggak Karena Ada Ketakutan Di Sana Oke Oke Jadi Begitu Aja Buat Kalian Yang Mau Reading Tarot Sekali Lagi Silahkan Untuk Menghubungi Manasuki Secara Pribadi Dan Pertanya Ya Finally Begitu Aja Send Love And Light Salam Manasuki Di Thailand Salam Jaya I love You Bye Bye